Siap sedia dalam setiap situasi yang ada, perlu untuk kita bangun dalam hidup karena memang kenyataan hidup, tak ada yang abadi, tak ada yang diulang, semua bergerak maju hanya dalam waktu yang berbeda. Kemiripan memang ada, tapi bukan pengulangan peristiwa, karena itulah manusia yang hidup dalam pengharapan yang kuat, selalu siap sedia dalam waktu yang berbeda. Pagi, siang, malam, sebuah perjalanan, Senin, Selasa, Rabu, sama, ya tak berbeda, Januari, Februari, Maret, hanya dalam bilangan bulan, 2016, 2017, dan seterusnya. Hanyalah angka tahun, tak ada yang bisa menghentikannya, tapi apa yang diukir di dalamnya, apa yang ada dalam perjalanan waktu, itu yang menjadi penting untuk direnungkan bersama. Jadi, kalau Anda ingin waktu menjadi bermakna, siap sedia lakoni apa yang mesti dilakoni dalam perjalanan kita. Jangan pernah gentar, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah menyerah, karena Ia akan memberi kekuatan kepada kita. Jadilah tangguh dalam kehidupan ini, siap sedialah dalam situasi yang ada, sehingga kelak kita bisa menjadi orang yang mencatat sejarah, bahwa kita unggul dalam kehidupan, tak pernah menyerah, terus bertanding. Siap sedia, kalau suka atau duka, tak pernah jadi masalah. Siap sedia. Di situasi ekonomi baik atau buruk, kita tetap berkarya, siap sedia dalam segala situasi yang ada, membuat kita menjadi penghiburan bagi sesama, membuat kita menjadi luar biasa dalam perjalanan yang ada. Ya, ya, orang yang siap sedia adalah mereka yang mencatat sejarah. Siap sedia di segala waktu, sehingga mereka mendapat pengakuan. Jika aku di sana, mungkin aku tak mampu betapa luar biasanya dia. Tapi mengapa dia tak menjadi kita? Itu yang patut kita pikirkan. Selamat siap sedia di segala situasi yang ada. Bersama saya, Bigman Sirain. Sampai jumpa di segala situasi yang ada. Menurutam saya, Bigman Sirain. Sampai jumpa di segala situasi yang ada. Terima kasih.